Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG kembali menyebutkan Gunung Agung berpotensi mengalami letusan besar sebab saat ini kondisi magma Gunung Agung terus bergerak menuju permukaan kawah. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kas Bani, menjelaskan kondisi Gunung Agung saat ini masih fase erupsi magmatik yang ditandai munculnya semburan api dari dalam kawah Gunung Agung. Dan berdasarkan data pengamatan di pos pantau desa Rendang Karangasem, terjadi gempa tremor terus-menerus sepanjang hari ini. Sementara ketinggian asap Gunung Agung mencapai 1.500 hingga 2.000 meter dan angka ini lebih rendah dari hari sebelumnya yang mencapai 4.000 meter. Gunung Agung Agung Untuk mengetahui bagaimana ininya nanti aktivitasnya.